Intro Halo selamat datang lagi di channel Marvel Gadget Oke pada video kali ini saya akan membahas sebuah handphone yang sangat menarik Dan HP ini tergolong HP dari merk Nokia yang ikonik pada zamannya Yaitu Nokia N70 Music Edition Salah satu smartphone dari Nokia berOS kan Symbian Oke dan berikut ini adalah spesifikasi dari Nokia N70 Dan di awal perilisannya harga Nokia N70 Music Edition tembus di angka 2,5 jutaan Keren kan? Oke Oke mari kita review dan bernasaliga dengan Nokia N70 ini Oke yang pertama dari bentuk penampilannya ya Di sebelah kiri dan kanan ada indikator sinyal dan indikator baterai Kemudian ada jam, nama provider, tanggal dan shortcut menu Nah ini yang ciri khas HP Nokia di jamannya ya Kemudian ada pesan dan kontak Oke untuk bentuk fisik tombolnya adalah alpha numeric ya bukan qrt Seperti teman-teman yang bisa lihat disini ada pesan dan kontak ya Nah itu tombol untuk mengarahkan ke menu tersebut Kemudian ada tombol panggilan jawab dan panggilan tolak atau reject Ada angka, ada menu dengan tombol khusus Untuk si 1 series kita tahu ya pakai tombol menu itu tersendiri ya Kemudian ada cancel, ada mode penulisan Dan ada music button ya gambar nada itu Oke bagian samping sangat keren sekali dan ini adalah tutup MMC Nah mungkin teman-teman masih ingat ya Untuk Nokia N70 itu menggunakan memory cardnya berbentuk MMC Bentar saya buka dulu ya Ini harus hati-hati Maklum karena susah seri casingnya ya Jadi pelan-pelan saja ini saya menggunakan pinset karena memang agak dalam ya Harus ditekan dulu dan kemudian pop-up keluar Nah ini dia penukung musinya Size-nya 1GB ya Ini memang gak ori Tapi ini bagus sih karena bermerek ya Dan kalau tidak salah support sampai 2GB untuk Nokia N70 ini ya Oke lalu apalagi ya Kita lihat dari bagian belakangnya Nah ini yang paling ikonik sekali dari Nokia N70 Bentuk kameranya itu mode kameranya itu di sliding teman-teman Nah keren ya Mekanismenya itu loh Yang saya suka dari Nokia jaman dulu itu Dia desainnya itu selalu unik Dan untuk kameranya itu Dia ada tombol khusus juga untuk klik foto Oke kita coba Sebentar Masih proses menyimpan ya Oke itu hasil fotonya Ya ukuran resolusinya sih kan 2MP Cukup keren lah di zamannya Oke saya coba lagi ini Pakai tombol Dari belakang Nah flashnya keren sekali Sangat nostalgy ya Dulu kalau punya HP Nokia N70 itu udah berasa kayak Apa ya Anak gaul ya Yang punya HP mahal gitu Oke Dan dia punya kamera depan juga loh Karena sudah mendukung 3G ya Namun 3G nya masih UMTS Bukan HSTPA Bukan 3,5 ya Masih 3G biasa Oke Di menu ini tampilan simbian itu Juga bikin kita nostalgy sekali Karena Ya icon-icon kecilnya itu loh Gak seperti HP Jaman sekarang lah yang icon-nya itu keren-keren Jelas-jelas Dan Ya kalau untuk yang simbian seperti ini Dia itu masih Hanya gambar saja ya Belum 3D Belum bergerak Karena Memang yang simbian seris ini Yang 70 Ataupun S60 versi 2 itu juga seperti itu Bisa sih kita ubah ke mode grid Tapi juga tampilannya simple Nah Keren sekali Tapi jangan salah loh Walaupun tampilannya simple seperti itu Ini termasuk smartphone Dan mendukung banyak aplikasi Dan pada zaman itu banyak sekali developer ya Yang mendukung Atau support pada OS simbian ini Oke saya akan coba Menjalankan beberapa aplikasi Nah kalau saya install aplikasi manual Tadi masuk ke folder pribadi ya Kalau di N70 Dan mungkin saya akan mencoba Aplikasi bawaan dulu ya Sebentar Kira-kira apa ya Nah Ini dia Oke saya akan coba Aplikasi yang paling basic Yaitu pesan ya Sebentar Nah Bagi teman-teman yang Mungkin seumuran dengan saya Pasti sangat berostalgi Dengan Jenis menu pesan Seperti ini Zaman dulu Sosmed itu belum Bumping sekali ya Masih jarang yang menggunakan Sosmed Kalaupun ada Pada saat itu Paling ada MC Mic33 MIRC Dan sebagainya Oke saya akan mengetik Bahasa ale Pada zaman itu ya Ya mungkin seperti itu ya Mungkin yang ketawa-ketawa sendiri itu Sudah seumuran dengan saya ya Oke Nah ini kerennya dulu Untuk SMS itu dibatasi ya karakternya ya Jadi kalau terlalu banyak mengetik ya Dia itu akan bertuliskan sebagian teks hilang Atau akan dikirim menjadi dua bagian SMS Oke disini ada Pilihan untuk merubah ke mode nomor ya Jadi kan karena kipetnya itu Hanya angka Alphanumeric ya Jadi kalau mau rubah ke angka ya harus pejet Tadi yang gembar pensil Ataupun dirubah ke alfabet juga seperti itu Oke Ini saya sedang bernostalgia mengetik Dengan HP jadul ya Rasanya seperti ini Masih sedikit-sedikit ingat lah Oke seperti itu Untuk menu pesannya ya Mengingatkan kembali 15 tahun yang lalu Karena HP ini diproduksi 2006 sih Tapi Pertama kali saya pegang HP ini tuh N70 saya dapat pada saat Masih di Bangku kuliah ya Sorry Mau masuk kuliah ya Jadi ya sudah agak lama ya Berapa tahun lalu Tapi tetap ini HP yang Sangat keren ya Salah satu HP favorit saya Oke kemudian Menu Profil Nah HP Nokia itu Pasti ada menu profil ya Sebenarnya mirip sama pengaturan Hanya saja profil ini Biar kita Kayak apa ya Untuk merubah mode aja Secara cepat Nah ini salah satu Nanda dari yang Pasti bikin kalian Bernostalgia Nah Nah gimana Salah satu nada Andalan kita Saat masih Punya HP Nokia Oke nah Selanjutnya menu pengaturan Disini lebih detail Daripada profil ya Misalkan saya mau Merubah Kecerahan layar Nah Oke nah Ini dia Kontrasnya masih Bagus ya Masih bisa saya Rubah-rubah dengan normal Oke Apalagi ya Mungkin kalau dibahas Semua akan banyak ya Kita buka web Coba Apakah bisa Kita cek sebentar Agak lupa ya Saya Bagaimana sih Caranya ya Oh iya Sepertinya harus ada Pengaturan Itu ya Kartu Profiternya dulu Biar bisa Connect Oke Mau coba Aplikasi apa lagi ya Ini sudah saya install Banyak game sih Tapi bentar Mungkin Aplikasi yang paling Iconic dari Nokia N70 Music Edition Itu ya Adalah aplikasi Musiknya sendiri ya Dengan menekan Tombol shortcut Yang bergembar nada Ini sih Yang paling menjual Daripada Nokia N70 Series Ya Sorry N70 Music Edition Gak hanya ini sih Ada N73 juga Yang Music Edition Dan N91 Ya seperti tadi Tampilannya ya Kemudian Nah Ini dia game Paling Iconic Mungkin di hampir Sebagian besar Apa Nokia Yaitu Snakes Hanya saja Kayaknya Snakes yang ini Itu dia 3D Ya benar 3D Nah Tampilannya seperti itu ya Saya akan coba Mainkan Coba Waduh Sebentar Nah Ini dia Kesulitannya Kalau Mereview HP Jadul ya Agak lupa Tombol-tombolnya Itu Kepencet sedikit saja Langsung Keluar Langsung exit Oke Nah ini ada game Snowboarding Coba Snowboard 3D Sebentar Kita tunggu Kopleng putih ya Oh itu dia Sedang loading ya Coba Saya coba Oh iya Kayaknya Game Snowboard itu Ada juga di HP 8.3.10 ini sih Nokia 8.3.10 Tapi versi monochrome Yang belum berwarna Nanti mungkin Akan saya bahas Saat mereview HP itu ya Oke Kita kesampingan dulu Kita fokus pada Nokia N70 Kita coba Lagi Ya Masih crash ya Sepertinya Game nya Gak bisa dimainkan Oke Selanjutnya Saya akan coba Game Rally Ini juga Salah satu game Yang populer di Nokia Seingat saya Ada di Nokia 3230 Ya Oke Saya akan coba Mainkan Dan pada saat itu Ini menurut saya Game dengan Grafik yang Sangat bagus ya Jangan salah ya Pada saat itu Game 3D Seperti ini itu Benar-benar Sangat keren ya Mirip-mirip Sama Sega Rally Kalau tidak salah Oke Berjalan Sangat lancar ya Aplikasinya Tidak crash Sama sekali Oke Oke Sungguh Sangat Bernostalgia ya Kita back Oke Kemudian ada Radio ya Di HP Nokia N70 Ini Tapi sayangnya Saya tidak punya Headset ya Jadi Headsetnya itu Dia itu Portnya seperti itu Nah kalau yang Lubang itu Malah charger Chargernya itu Kecil sekali Nah seperti ini Bentuk chargernya Belum micro USB ya Nah sedangkan yang Di sebelahnya tadi itu Adalah Untuk USB juga Port USB dan Headset Tapi saya tidak Punya headset Jadi tidak bisa nyoba Dan di Nokia N70 Atau Symbian series Lainnya Kita bisa merubah-rubah Tema ya Bahkan kita bisa Download Tema custom ya Tinggal cari saja Di internet itu Banyak Nah ini juga Fitur Keren di HP Nokia N70 Yaitu Galerinya ya Kenapa Karena di N70 Sudah support MP4 Zaman dulu itu Kalau Symbian yang Jadul-jadul itu Masih format Video nya 3GB Kalau ini Sudah support MP4 Nah bahkan Bentuk galerinya itu Sangat modern Zaman itu ya Ini ada contoh Gambar Nokia Music Edition Series Wah keren sekali kan Nah bentuknya itu Berputar seperti ini ya Galerinya Nggak cuma grid Ataupun Cuma kotak-kotak Yang model geser-geser Saja seperti ini Nah Dia itu lebih bervariatif Oke mungkin sekian Video review Dari saya Dan untuk teman-teman Silahkan komen di bawah ya Kira-kira Kira-kira HP apa yang Akan saya review selanjutnya HP jadul apa ya Kira-kira ya Oke dan Jangan lupa untuk Klik Like Ya Comment dan subscribe Mapple Gadget Dan sampai jumpa lagi Salam Bye-bye 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 Terima kasih.